Pemirsa harga sayur mayur di kota Pontianak, Anjlo, hingga angka Rp2.000 per kilogram karena pasukan sayur melimpah. Akibatnya para petani sayur terpaksa membuang ratusan kilogram sayur yang tidak laku terjual. Hal ini dikeluhkan salah seorang petani sayur mayur di jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Utara. Abob mengatakan dirinya terpaksa membuang setidaknya 120 kilogram sawi dan bayam setiap harinya, lantaran tidak laku terjual. Kondisi ini dikarenakan pasukan sayur di pasar sedang melimpah, dan ini sudah terjadi dalam satu bulan terakhir selama musim kemarau melanda kota Pontianak dan sekitarnya. Bahkan harga sayur mayur merosotai jam dari harga normal Rp6.000 menjadi hanya Rp2.000 per kilogramnya. Abob mengungkapkan melimpahnya sayur mayur dikarenakan musim kemarau. Sayur mayur akan lebih cepat tumbuh, sehingga masa panen menjadi lebih singkat. Akibat kondisi ini, sebagian besar petani sayur di Pontianak merugi. Dari Pontianak, UUN Junior, AY News, melaporkan.